jadi teman-teman peternak itu tidak perlu takut sebenarnya ya untuk memberikan singkong pada kambing caranya itu dilayukan kemarin ada orang yang ngirim video ke WA saya mau coba-coba daun singkong alhasil dia mungkin kurang yakin ya kurang yakin dan kambing katanya juga habis dikasih makan daun singkong ini dikasih minum itu salah fatal teman-teman ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya yaitu mesoma di channel akmanfarm99 yaitu channelnya orang saya yang selalu semangat untuk memberikan informasi tentang peternakan kambing dan perawatan kambing teman-teman ya nah video kali ini yaitu tentang hijauan teman-teman ya yang mana hijauan ini sangat berlipah yaitu berupa singkong nah ini sangat subur sekali teman-teman ya yang mana singkong ini usianya kurang lebih 3 bulan nah ini usia 3 bulan teman-teman ya ini sangat berlipah sekali namun ini bukan untuk diberikan pada ternak teman-teman ya yang ini singkong biasanya dibikin tapai dibikin tapai teman-teman ya namun sama pemiliknya ini bukan punya saya sendiri teman-teman ya sama pemiliknya ini disuruh ambil yang cabangnya ada 3 nah yang cabang ada 3 seperti itu disuruh ambil teman-teman ya yang kayak ini disuruh ambil 2 sisain 1 terus disana itu banyak teman-teman ya nah itu penampakannya usia 3 bulan teman-teman katanya ini nah ini kalau untuk jarak tanam yaitu mungkin kisaran antara 40 teman-teman ya ya ini 40 ini penanamannya ya sistem rapat sih sebenarnya ini nah ini penampakannya teman-teman ya itu tingginya ada lebih 3 meter ada yang mau 4 meter ada yang 3 meteran paling rendahnya ini ya kurang lebih sekitar 2 meteran teman-teman ya 2 meter itu paling tinggi paling rendahnya sorry sorry paling rendah 2 meteran ini biasanya kalau dipanin teman-teman ya ini dipanin biasanya kan kalau daerah sini kan subuh dipanin itu biasanya dikasih kode saya teman-teman kebetulan pemiliknya ini kan tidak memegang hp yaitu orangnya sudah sepuh teman-teman ya biasanya itu kodenya dicabut singkongnya habis itu daun-daunnya ini dikumpul teman-teman dikumpul jadi tinggal saya ngambil gitu nah kalau misalnya saya tidak ada ngambil kesini teman-teman biasanya itu kan ketahuan sama saya kalau bekas ada singkong cabut setiap ada seperti ini biasanya saya datangin takut ada yang cabut singkong gitu jadi biasanya dikumpul teman-teman ya kan pasti ada bekasnya kalau sudah kering itu nah ini penampakannya teman-teman ya ini sangat luar biasa teman-teman ya ini seandainya orangnya pilih arah kambing ini biar 30 ekor atau 50 ekor ini bisa tercukupin teman-teman ya karena memang betul-betul ini luas tanahnya orang ini itu di bawah sana itu pun juga banyak nah sampai ujung sana teman-teman ya cuma saya capek ini teman-teman ya jalan-jalan karena kurang enak badan ini nah yang di sebelah sana teman-teman ya kayak ada asap itu ada yang dicabut nanti kita akan ambil di sana teman-teman oh iya kalau untuk sementara biasanya yang saya panin teman-teman yang saya ambil yang seperti ini teman-teman ya nah ini kan subur sekali teman-teman ya nah ini contohnya ini yang singkong liar jadi ini kan batang-batang ini kan ditumpuk disini habis dicabut itu ditumpuk dan tumbuhnya seperti ini teman-teman nah ini yang saya manfaatin sebentar saya akan lihatkan lagi teman-teman ya yang lain nah termasuk ini teman-teman ya ini liar ini ini liar ini kan luar biasa teman-teman ya ini ini liar ini teman-teman nah ini aja yang kita manfaatin nanti gitu kalau yang untuk dipanin itu nanti kita akan ambil sore nah ini yang saya dapat teman-teman ya nah ini ini yang saya dapat di sebelah sini terus yang ada lagi di sana di pohon nangka itu itu banyak ada satu ikat terus yang di sebelah sana itu ada setengah ikatan jadi nanti kita akan nambah di daerah sini sebentar aja teman-teman ya dan ini sama jalan dekat sekali teman-teman ya kurang lebih yaitu 50 meter 50 meter nah disitu jalan itu terus nanti kita lewat pinggirannya seperti ini teman-teman ya kalau kita lewat di tengah seperti itu tentunya tidak bisa teman-teman ya jadi teman-teman petarnak itu tidak perlu takut sebenarnya ya untuk memberikan singkong pada gamping caranya itu dilayukan kemarin ada orang yang ngirim video ke WA saya mau coba-coba daun singkong alhasil dia mungkin kurang yakin ya kurang yakin dan kambing katanya juga habis dikasih makan daun singkong ini dikasih minum itu salah fatal teman-teman ya bagi kami yang tidak biasa seperti itu sedangkan yang biasa aja biasanya rawan kembung teman-teman ya nah untuk seperti itu hindari jadi kalau bisa itu buat teman-teman petarnak yang masih pemula jika banyak daun singkong seperti disini manfaatin teman-teman ya bisa dengan cara dilayukan terlebih dahulu mungkin itu aja teman-teman ya informasinya Allahumma wafiq ila komitari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat jadi petarnak sukses petarnak Indonesia jokh sepul jujian sebab akan